Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, mama tamu buat kueh pastry instan untuk sarapan Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan satu lembar kulit poh pastry instan atau secukupnya Potong menjadi beberapa bagian sama rata Untuk besar potongannya sesuai selera Letakkan di atas loyang yang telah dialasi kertas roti Olesi kulit pastry dengan kuning telur Buat lubang di kulit pastry yang lain Untuk membuat lubangnya, saya gunakan tutup botol sirup Lalu timpa di atas kulit pastry yang telah diolesi kuning telur Olesi lagi permukaan kulit pastry dengan kuning telur Untuk bagian permukaannya ini, kalau nggak mau diolesi lagi dengan kuning telur juga boleh ya Cukup di bagian tengahnya saja sebagai perekat Selanjutnya, ini siap untuk dipanggang Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit Oven yang saya gunakan, oven MO888 Ini adalah oven mitofantasi 2 Kapasitas ovennya besar, mau sampai dengan 33 liter Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity yang menghantarkan panas ke segala arah Sehingga membuat hasil panggangan matang merata Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangannya Panas oven tetap stabil, ada roti serinya juga dan ada blowernya juga Panggang dengan suhu 180 derajat celcius menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 15 menit atau sampai kuenya mateng Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya Oven mitofantasi 2 ini memiliki 4 pengaturan tombol Tombol yang di atas ada fitur roti seri Bisa buat panggang ayam guling dan lainnya Jadi ayamnya bisa muter ya Ada fitur fermentasi, bisa buat fermentasi adonan-donat, roti dan lainnya Ini saya pilih fire buat memanggang Tombol kedua untuk pengaturan api atas Tombol ketiga untuk pengaturan api bawah Jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya Tombol keempat pengaturan waktu Fitur yang dimiliki oven mitofantasi 2 ini lengkap banget Lebih lengkap dari oven mitofantasi keluaran sebelumnya ya Kualitasnya bagus banget Setelah sekitar 15 menit dipanggang Kelihatan ini permukaan kuenya udah kecoklatan, udah mengembang Tandanya udah mateng, selalu angkat dan keluarkan dari oven Dalam keadaan masih panas, ini boleh langsung dikasih topping Ini saya kasih selai coklat dan selai stroberi Terima kasih telah menonton! Nah ini saya cobain kuenya Saya ambil satu Kuenya ini cocok buat camilan di rumah Atau buat menu sarapan Buatnya mudah dan praktis Kelihatan ini hasilnya cantik banget ya Selai coklatnya lumer Dan kulit pastelinya ini mengembang sempurna Berlapis-lapis Hasilnya cantik banget Bismillah Rasanya enak banget Terinyah, lembut, dan gurih Dipadukan dengan selai coklat Rasanya makin enak ya Rasanya enak banget ya Buatnya mudah dan cepat Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!